Akulah para pencarimu, iya. Ayo, Bang. Mulai aja sholatnya. Tunggu, Satveri. Mungkin nggak dateng lagi, Bang. Abang aja yang jadi imam kayak biasanya. Ntar sekalian abang jadi imam juga buat sholat tarawehnya. Ya, tapi Ustaz Feri janji mau dateng. Tapi yang siap pakai kan ente, Bang. Nah, yaudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baruqam hati sholat, Baruqam hati sholat. Allah Akbar, Allah Akbar. La ilaha illallah. Ini lebih senior dari aneh nih. Intinya jadi imam ya. Jangan gue, Jack. Gue belum haji. Ya sama dong, saya juga belum haji. Tapi... Pakai aneh kan gak abdol ya. Gak abdol ya. Aji, Bidin. Din, loh. Jangan, jangan, jangan. Jangan aneh. Vokal aneh lagi jelek. Adol, Jack. Aduh, deh. Bang Jack, aja udah. Bang Jack, adol, deh. Habis susah aja sih. Jadi imam, ah. Ya, tapi jangan kasar begitu dong, men. Dorong aja. Maju, bang. Maju, bang. Aduh, 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 Aduh. Aduh, Aduh. Aduh, Edith, lo kira-kira dong. Bentang-bentang jadi ansip. Tolong mati gue. Ini musholah, Pak. Tolong jangan betak-betak gitu dong. Eh, lo kan anak baru. Lo apa sih lo? Lo kan baru keluar dari penjara. So, ngatur-ngatur lagi lo. Eh, bang. Jangan bawa penjara ya. Kita udah bebas kayak masyarakat yang lain. Udah, udah, udah. Cukup, 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 cukup. Ini musholah. Kita saudara seiman jangan ribut. Di musholah tertip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Ini, Sam. Ini milih imam buat sholat aja pada ribut semuanya. Pagimana milih presiden? Perang kali. Yang biasanya jadi imam siapa, bang? Iya, biasanya sih Ustaz Ferry. Kalau nggak saya. Yaudah, kalau gitu abang aja. Karena menurut Rasulullah. Yang penting, jangan menjadi imam di mana umatnya membencimu. Dan termasuk sehat-sehat yang lainnya. Antara lain, bacaannya lebih fasih. Di sini, pada suka kan sama bang Jack? Suka, pak. Silahkan, pak. Udah, jangan nengok-nengok. Ntar ribut lagi nih. Staffnya tolong diluruskan. Lurus, lurus, lurus. Lurus, lurus, lurus. Astagfirullahaladzim. Nanti ribut lagi, udah. Bang Jack, buruan mulai. Gue nggak bakal mulain sebelum Safnya lurus. Semuanya tertip, rapi. Siapa yang nyalain motor? Dah. Orang lewat, bang. Oh. Allah-u-akbar. Jangan, jangan, jangan. Jangan masuk dulu. Biar saya yang ke situ. Tunggu ya. Hai, kalau Kak Haipa nanya, abang keluar PRT sebentar. Ya, barusan PRT nilpon. Iya, bang. Jangan sampai kelihatan istri saya. Memangnya kenapa, Pak Ustadz? Udah, jangkok aja dulu. Bang Ferry kemana, Ay? Tadi keluar bentar. Katanya ke rumah Pak RT. Loh, katanya mah kumusol, lak. Wah, nggak tahu deh. Pak? Papa? Manggil saya, ya? Bukan, Bos. Dia manggil Pak Ustadz. Oh. Shhh. Mohon maaf sebelumnya, nih. Saya terpaksa nerima koang di sini. Soalnya, istri saya masih melarang saya untuk berhubungan lagi dengan produser sinetron seperti koang. Wah, sayang banget ya. Padahal kedatangan saya ke sini untuk nawarin perpanjangan kontrak dengan Pak Ustadz. Sepuluh episode lagi, Pak. Sepuluh episode lagi, Pak. Sepuluh episode? Sepuluh episode? Banyak banget tuh. Ya, kalau dihitung-hitung, honornya... kira-kira... kira-kira dua puluh juta, Pak. Oh, my God. Oh, my God. Suti-nya harus segera, Pak Ustadz. Kejar tayang. Kalau bisa, lokasi suti-nya dimusola, Pak Ustadz. Gimana, ya? Terpaksa kita harus cari Ustadz pengganti, nih. Jangan, jangan. Jangan gampang menyerah. Apalagi sama perempuan. Laki-laki itu adalah halipah dalam keluarga. Pemimpin. Pak Ustadz sendiri takut sama istri. Emang pemimpin nggak boleh takut? Gini aja. Kita siasatin. Saya, koang, dan semua kru harus kompak. Oke. Oke. Eh, begini. Kita bilang ke istri saya. Enggak, enggak, enggak. Saya tidak berani. Pak Ustadz saja yang ngomong sama istri. Saya tahunya beres saja. Ya? Kenapa dari tadi nggak duduk di dalam mobil aja? Pak Ustadz sendiri nyuruh kita jongkok. Lo jangan buruk sangka, Din. Siapa tahu emang Ustadz Ferry ada halangan. Jadi nggak bisa hadir. Dia kan orang sibuk. Sibuk apaan? Sibuk apaan? Serama paling seminggu sekali. Sotainya juga kadang-kadang. Ustadz Ferry main sinetron? Bukan. Bukan. Kadang-kadang doi itu suka jadi narasumber di sinetron religius gitu. Bang Jack juga pantas tuh nongel di sinetron. Lu ada-ada aja lu. Lu kan udah tua. Ya ilah bang, disinetron kan banyak orang tua kayak abang. Hansip juga banyak. ya asal jangan Ria aja gimana Masa lesam begini banyak biasanya kalau kita tampil di depan jutaan pemirsa kita lebih mementingkan penampilan daripada materi dakwahnya maksudnya kita lebih mengkhawatirkan pakaian daripada ahlaknya kalau gue siapa yang mesti gue khawatirin pakaian gue segini-gininya ngomong-ngomong belum dapet rumah kontrakan juga saya nggak enak banget sih orang lagi ngomongin Ustadz Sinetron ini ngomongin kontrakan udah ntar gue tarikin bener ya pada tiduran di sini sih mau ngapain lagi kecuali kalau lo mau ngecat lu sholah nih lu aja sendirian sono hahaha ini lu pada makan belum sih Dinden ya penyempul pen sama kertas Buat apa sih Bang kayaknya sibuk banget Tentang lu banyak banget lo ya duk lu catetin nih tulis ya Rabi ya Bang eh gue nasi putih sama semur jengkol oh ikan mas goreng terong balado sama ayam pepes pedak pepes pedak terong balado sama ayam bang saya cuma nanya doang nih Bang emang gue pikirin makanya kalau jadi orang kaya jangan suka nanyain mau makan hape segala begini akibatnya nih gue tambah kerupuk lagi itu ya musholah kita kan mau disewa sama koal produser papa buat syuting terus ya papa kasih izin lumayan kan buat pemasukan kas musholah terus kemungkinan ini sih baru kemungkinan papa juga ikut syuting sebagai ustadz gaul kayak kemarin-kemarin mau nampang gitu papa sih ditawarin mah tapi enggak lah papa cuma ngebantu ngebimbing dan nulis naskahnya aja nggak percaya siapa yang jadi presenternya anu mah eh ustadz moda baru lulus pesantren siapa eh namanya ustadz ustadz refi ustadz refi nggak kebalik tuh namanya jadi ustadz Ferry Hai kamu pernah denger yang namanya ustadz refi mungkin pernah mungkin enggak tapi berpresangka baik aja lah boleh ya pak menurut kamu gimana Hai em ya selama syutingnya nggak mengganggu kegiatan ibadah musholah nggak masalah maksud kakak tentang ketelibatannya Bang Ferry di sinetronenya kok ang eh eh iya kalau cuman untuk membantu membimbing presenter dan menulis naskah menurut ayah sih aman-aman aja Kak boleh kan mah inget Pak asal jangan lebih dari itu papa belum boleh nampang depan kamera Iya makasih sebelumnya aku aja deh Bang Bang Ferry kan yang jadi presenter ya cuaca aja bisa berubah apalagi soal-soal itu kan awas ya pokoknya kalau ada apa-apa ayah nggak mau disalahin sama Kaifah heran apa salahnya sih ustadz masuk TV jadi tolong ya Bang musholahnya ditata supaya bersih dan indah buat bandingan syuting ya siap-siap eh terima kasih nih Bang nih saya pamit dulu ya ya semuanya pamit dulu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 dari tadi nggak ada yang ngomongin soal duit eh semua kenapa di dalam din lo jaga keamanan lingkungan syuting barong Chelsea Juki lo ngebersih musholah jadi kalau perlu kita perindah musholah kita supaya nanti di televisi kelihatannya keren siapa terus honornya berapa siapa yang kan ah yang begini nih jadi kita mesti lurusin niat proyek nih proyek dakwah dan kita sebagai komunitas musholah kita bisa membantu secara ikhlas tulus karena Allah subhanahu wa ta'ala jadi jangan mengharapkan imbalan duniawi berat tapi sinetron yang setferi kan barang komersil Bang produsernya jadi bayar sama TV itu rejaknya dia kita nggak perlu ngiri setau saya semua yang terlibat dalam sinetron ada bayarannya Bang tapi kan kita bukan artis sinetron bukan cuma artisnya Bang barang-barang yang dipinjam untuk keperluan syuting ada sewanya tuh misalnya pot kembang kita pot kembang begitu paling berapa sih paling sepuluh ribu udah ikhlasin aja gua sudah kok sepuluh ribu dikali lima puluh pot lima ratus ribu lima ratus ribu ya setengah juta tuh makanya jangan suka ngomong berjanjimu sedekah udah dicatat tuh sama malaikat ya sebetulan udah terlanjur ngomong enggak gua nggak bakal narik omongan gua jadi semua pendapatan kita dari syuting besok kita sedekahin buat fakir miskin hei ini mumpung bulan ramadhan kalo kita sodakoh pada bulan ramadhan itu pahalanya berlibat ganda gede jadi kerja keras kita besok cuma dapet pahala Bang gak dapet duit insyaallah ah semangat gua jadi hilang nih kayaknya saya nggak bisa bantuin Bang besok ada hujan susulan kenaikan gulungan di Kecamatan Bang Jek serius nih mau disedekahin semua buat fakir miskin iya eh lu semua denger ya gue gue si Udin sama lu bertiga itu termasuk orang-orang yang susah makan kadang makan kadang enggak jadi kita semuanya termasuk fakir miskin orang-orang yang pantas dikasih sodakoh Alhamdulillah Alhamdulillah baru kali ini gua lihat orang bersyukur gara-gara jadi fakir miskin ujian susulan lu gimana? kan masih ada lu sak ya ujian lu susul menyusul ya iya kayak bis kota lu ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa televisi yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala sebuah hikmah penting bisa kita tarik dari sinetron yang baru saja kita saksikan bersama Ya Rahman Ya Rahim Ya Rahman Ya Rahim Lama-lama bisa ketahuan ya ubi ini gua Gua mesti latihan di luar Ma Iya pak Mau ke kebuan dulu bentar ya Udah lama nggak nengokin Oh iya iya Hati-hati ya Iya ma Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Para pemirsa televisi yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Sebuah hikmah penting Bisa kita tarik dari sinetron yang baru saja kita saksikan bersama Oh Yang berjudul Latihan syuting Jenazah di kerubutin kodok budu Ini suatu pelajaran buat kita Sebenernya ayah males juga sih dagang Soalnya si Azam suka dateng ke musola Biarin aja Lama-lama juga nanti kamu akan terbiasa Udah Kebelin semuanya Nggak ikut latihan Bu Ustadz Latihan apa? Shuting Tadi saya lihat Pak Ustadz latihan sendirian di kebun Mau masuk TV lagi ya Bu Ntar kalau masuk TV Kasih tau saya ya Biar saya nonton Iya iya Mari Bu Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Dari awal Kak Iva juga yakin Bang Fer itu bohong Mas Ya udah lah Kak Biarin aja Emangnya kenapa sih? Toh sekarang udah banyak Ustadz yang jadi presenter di TV Ustadz yang satu ini lain ay Dia masuk TV cuma pengen jadi celebrity Bukan semata-mata berda'wah Nggak tau ah Ayah nggak ikutnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Kamu Ayah 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 Terima kasih telah menonton 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 Betulnya Ustaz Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ya Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Nenai Selamat menonton Cepat menonton Gimana ini Nenai Nenai Ambil Nenai Nenai Terima kasih telah menonton Nenai